Jalan rusak penghubung tiga desa di Kecamatan Cangkat tampaknya menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Merangin. Hal ini ditandai dengan kunjungan Bupati Merangin yang melihat langsung titik terparah di jalan sepanjang 28 km tersebut. Bupati Merangin Basuri beserta rombongan memantau dan melihat langsung lokasi perbaikan jalan menuju desa Lubuk Mentilin, Tanjung Kasri dan Renah Gemumu, Kecamatan Cangkat. Masuri merasa prihatin dengan warga tiga desa di Kecamatan tersebut, di mana jalan yang selama ini menjadi urat dari perekonomian masyarakat menjadi susah dilewati. Mengenai proses pengerjaan, Masuri menargetkan dua minggu bisa rampung dengan catatan cuaca bagus yang tidak hujan. Apabila kondisi curah hujan masih tinggi, target menjadi sebulan pengejaran. Untuk itu, Masuri berharap masyarakat bersabar jalannya akan diperbaiki. Bila jalan itu sudah bagus, Masuri berpesan kendaraan yang lewat jangan lagi menggunakan rantai, supaya jalan yang bagus bisa tahan lama. Lebih lanjut, Masuri mengharapkan, dengan adanya perbaikan jalan di wilayah subur, tapi terpencil tersebut bisa memberikan manfaat, diantaranya peningkatan ekonomi maupun sektor kesehatan. Ini kita semua meninjau jalan yang menghubungkan antara rantau kermas dengan renah kemumu, di mana sama-sama kita lihat jalan ini sudah tidak layak untuk dilewati lagi, sehingga menimbulkan kelumpuhan perekonomian, terutama di lima desa, yaitu warga Margas Rampas.